Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Di Prabowo mendapatkan 16 suara dan Ahmad Zaini 18 suara. Ini berarti Ahmad Zaini Esha terpilih sebagai Ketua Koni Kabupaten Brebes yang baru dan berhak menentukan tim formator untuk menyusun ke pengurusan Koni Brebes periode 2019-2023. Hal tersebut disampaikan Ketua Sidang Harry Fitriansa sambil mengetok pahlu. Menurut Harry, Ketua Kandidat berasal dari pengurus Koni Kabupaten Brebes periode 2015-2019 proses pemilihan Ketua Koni Brebes dilaksanakan dengan sistem layaknya pemilihan umum langsung. Setiap cabang olahraga yang ada di Kabupaten Brebes sebanyak 32 suara ditambah perwakilan Koni Kabupaten Satu Suara dan perwakilan Koni Provinsi Jatang Satu Suara. Ketua Koni Kabupaten Brebes terpilih Ahmad Zaini mengatakan pihaknya tidak akan mensiasiakan kepercayaan para pegiat olahraga di Kabupaten Brebes. Dia berkomitmen untuk memajukan olahraga di Brebes termasuk meningkatkan prestasi dan peringkat di level Provinsi Jawa Tengah. Tak hanya itu, sarana dan prasarana penunjang cabang olahraga yang pasti menurut Zaini akan bekerja sebaik mungkin dalam upaya peningkatan prestasi olahraga di Brebes. Namun demikian, menurutnya tidak akan bekerja dengan baik tanpa ada dukungan dari pengurus di tiap cabang olahraga, pemerintah, dan masyarakat. Sementara Bambang Edi Prabowo mengakui legau atas kekalahan dalam pemilihan Ketua Umum Koni Kabupaten Brebes. Prabowo mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari seluruh cabang olahraga Kabupaten Brebes selama kepemimpinannya. Musorkap yang mengusung tema Satukan Tekad Satukan Tujuan Raih Prestasi dibuka PLT Segda Brebes Joko Gunawan MT. Joko berharap dengan Musorkap ke depan Koni Kabupaten Brebes dapat menorehkan prestasi olahraga secara kuantitas maupun kualitas. Musorkap tidak hanya memilih ketua, lebih dari itu untuk mempererat tali silat rahmi dan merumuskan juga melahirkan keputusan-keputusan yang pro masyarakat olahraga. Program kerja hendaknya melaksanakan tuntutan dan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Ketua Umum Koni Jawa Tengah Subroto sepakat bahwa tantangan Koni ke depan makin beragam. Tentunya disikapi bagaimana agar prestasi yang telah diraih selama ini dipertahankan sekaligus ditingkatkan. Terlebih, Koni merupakan satu-satunya badan yang diberikan tugas dan wawenang serta tanggung jawab penuh membantu Pemkap dalam pengembangan prestasi olahraga. Maka dari itu, musyawara ini penting dan strategis dalam pengembangan organisasi serta menjadi kesempatan dalam memberdayakan setiap potensi yang dimiliki, utamanya mendukung pengembangan atlet-atlet di Kabupaten Brebes. Namun, sarana dan prasarana penunjang olahraga juga harus dilakukan sehingga dapat meningkatkan capaian prestasi keolahragaan dan dapat berkompetisi di kancah yang lebih tinggi, baik regional, nasional maupun internasional. Saya Dispa DJ dari LPPL Top FM Bumiayu melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.